Pernah nggak waktu sakit flu berat, kamu tiba-tiba kehilangan indera penciuman? Nah, gangguan indera penciuman ini biasa disebut anosmia atau smell blindness. Anosmia sering dialami kalau hidung tersumbat karena pilek. Tapi begitu sembuh, indera penciuman kamu akan kembali normal. Beberapa studi terbaru menemukan bahwa anosmia ternyata juga menjadi gejala COVID-19. Padahal selama ini, gejala khas COVID-19 yang banyak diketahui adalah demam, batuk kering, dan sesak nafas. Satu penelitian di Korea menunjukkan bahwa anosmia lebih banyak ditemukan pada wanita dan orang berusia lebih muda. Sementara penelitian lain juga menunjukkan bahwa Eropa dan Amerika lebih banyak mengeluhkan anosmia daripada di Asia. Diduga hidung yang rentan infeksi virus corona sepertinya jadi awal penyebabnya. Ketika masuk dari hidung, virus akan langsung menginvasi epitelium nasal dan saraf olfaktori yang bertanggung jawab atas indera penciuman kamu. Pasien dengan COVID-19 dapat mengalami anosmia tanpa merasakan gejala lainnya. Gejala anosmia juga bisa muncul di awal bersamaan dengan gejala lain atau muncul di tiga minggu setelah gejala lainnya muncul. Kebanyakan pasien akan sembuh dari anosmia dari delapan hari hingga tiga minggu. Karena keluhan anosmia ini sering tidak disadari, jadi tidak ada salahnya bangun di pagi hari dan biasakan mencium sesuatu sebagai tes mandiri. Jika kamu memiliki gejala anosmia, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Dan kalau terdapat satu atau beberapa keluhan seperti COVID-19, sebaiknya tetap di rumah saja dan jadwalkan diri untuk tes swab ya. Terima kasih telah menonton!